Intro Lahir dari keluarga pengusaha kaya tidak membuat Anne Patricia Sutanto enggan bekerja keras. Bahkan segala kelebihan yang dimiliki memacu Anne untuk menjadi yang terbaik. Lulusan dari Master of Business Administration, MBA di Amerika Serikat, Anne bergabung dengan perusahaan yang didirikan oleh sang ayah dan keluarga PT Kayu Lapis Indonesia. Namun hanya bertahan beberapa waktu, Anne akhirnya memutuskan untuk keluar dan bergabung bersama PT Bati Keris yang kemudian menempatkannya sebagai Direktur Keuangan di PT Pan Brothers, perusahaan garmen yang baru dibeli saat itu. Kerja keras dan kerja cerdas disertai komitmen kemudian membawa karir Anne terus menanjang hingga akhirnya mencapai level Wakil Presiden Direktur PT Pan Brothers. Di Pan Brothers pula bersama tim ibu dua anak ini berhasil melakukan berbagai pencapaian, seperti mengakuisisi PT Panca Prima Eka Brothers yang juga bergerak di bidang industri garmen, melakukan ekspansi pabrik garmen di Boyolali dan Seragen Jawa Tengah hingga Sukabumi Jawa Barat, serta mengakuisisi PT Holid Internasional, sebuah perusahaan agen penjualan yang memiliki jaringan luas di seluruh dunia. Beliau selalu memberi motivasi, selalu memberi dorongan bagaimana caranya agar kita dapat bertahan apalagi di Tangerang yang gajinya sangat, UMK-nya sangat tinggi dibanding dengan daerah Jawa seperti itu. Saya melihat sosok kepemimpinan beliau itu tambah, kitanya tambah semangat, terutama untuk perempuan-perempuan. Jadi saya melihat sosok bu Anne itu adalah seorang wanita karir, seorang ibu, dan seorang bos yang bekerja keras dan sangat sederhana. Tadi kita sudah lihat ada dua lokasi, mulai dari cutting, dia ada sample room, ini adalah? Ini adalah bagian sewing, di sini adalah main operating kita. Jadi untuk pabrik pancapring Matangerang ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita ada sample room yang dedicated sample room, yang berhubungan dengan marketing kita, tapi kita juga ada cutting room yang whole cutting room, juga warehouse yang whole. Hanya untuk sewing, kita ada beberapa seksien. Salah satunya ini seksien yang di mana kita quite sophisticated di sini. Karena Mbak Ina tahu kan, Tangerang, Banten ini kan khususnya UMK-nya kan jauh lebih tinggi ya, dibandingkan dengan Jawa Tengah. Makanya kita di sini juga pekerjanya, kalau menurut saya di seluruh Pan Brothers Group, ini Pan Brothers dan Group ini, ini yang paling sebenarnya yang paling skillful. Ini compound, itu yang paling, pekerjaan yang paling susah bisa dikerjakan di sini. Ini untuk brandnya semua di sini atau ada pemilihan brand apa di mana? Ada pemilihan, khususnya brand-brand yang very complicated brand, dengan less quantity rata-rata kita kasih di sini. Berbicara tentang profesi atau karir Ibu yang sudah dijalani belasan tahun ini, itu kan pasti ada suka dan dukanya. Di awal, Ibu sudah dibenturkan, awal sekali bekerja dibenturkan dengan adanya paman gitu ya, yang kurang suka gitu. Nah itu bagaimana caranya untuk terus bangkit dari segala macam yang menerpa di dalam perjalanan karir? Memang kalau disampaikan secara harafiah ya, it's not easy. Dalam arti nggak mudah. Masa sama paman sendiri ditolak-tolak? Pasti kan ada kind of perasaan yang nggak enak. Ya, cuma saya tuh punya pedoman begini Mbak Ina, kita ini kan hidup di dunia, bukan hidup di surga loh. Kalau kita hidup di dunia, kita ini kan udah dikasih talenta sama yang paling atas, kita ini diberi sesuatu kekuatan untuk menjalani semua ini dengan baik. Kalau kita itu dikit-dikit ada yang nggak suka sama kita, kita berhenti. Yang bego kan kita, kan yang nggak suka mereka, bukan kita. Kita kan suka-suka aja sama semua orang. Jadi kenapa EGB banget emang gue pikirin. Jadi memang saya punya attitude, semua orang bilang, lu kok orangnya nggak pikiran sih? Ya, habis kalau dipikirin, uang mereka yang nggak suka sama kita, kok kenapa kita harus mikirin mereka? Mendingan kita mikirin sesuatu yang lebih produktif, sesuatu yang lebih positif, yang sebenarnya untuk masyarakat kita, yaitu Pan Brothers ini, lebih beneficial. Dan untuk saya pribadi, saya jadi lebih sehat. Karena kalau kita pikirin-mikirin orang yang nggak suka sama kita, ya jadi kepikiran kan jadi penyakitnya kita. Lohnya nggak suka mereka, kok harus kita yang sakit. Itu memang attitude yang menurut saya, yang membuat saya bisa bukan hanya bertahan ya, bisa berkembang. Karena saya menganggap orang boleh nggak suka sama saya, yang penting saya nggak berdosa sama mereka, itu aja. Karena kan hubungan kita sama semua orang bisa ada up and down-nya. Tapi sama yang di atas, sama Tuhan, kita nggak boleh ada up and down. Ya kita harus setia. PT Brothers TBK pertama kali berdiri di tahun 1980 di Tangerang, Batan. Perusahaan kemudian kian berkembang dan membangun pabrik di sejumlah daerah, seperti Seragen, Jawa Tengah, Bandung, Jawa Barat, dan Sukabung. Di tahun 2012, PAN Brothers kian mengembangkan sayapnya dengan membangun pabrik di Boyolali, Jawa Tengah. Dengan pembangunan ini, maka jumlah pabrik yang dibiliki menjadi 17 unit. Perusahaan garmen ini memproduksi berbagai jenis pakaian, seperti jaket dari berbagai merk internasional, yang diekspor ke sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Eropa, Kanada, Taiwan, Hong Kong, Jepang, dan Australia. Terima kasih telah menonton! Sedangkan kita kan mau mengembangkan karir kita. Jadi memang di titik tertentu, pastikan saya sama suami harus melakukan komprom. Mana yang menjadi prioritas saya, mana yang bisa diterima oleh suami, mana yang menjadi prioritas saya. Karena ini saling berkesinambungan. Kita nggak mungkin bisa fokus karir secara baik kalau nggak didukung dari keluarga. Terutama anak-anak. Saya pernah suatu kali nanya sama kedua anak saya, eh, kalau Mami berhenti kerja, kira-kira gimana? Dua-duanya ngomong, jangan, 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 jangan. Terus saya ngomong, kenapa jangan? Pertama, nanti uang sakunya, saya manggilnya, uang sakunya Koko ama Nina berkurang dong. Karena Mami nggak bekerja. Terus udah gitu, mereka berdua ngomong, nanti Mami terlalu cerewet di rumah. Nggak bisa cerewetin di pabrik, cerewetin di rumah. Nanti semua pembantu nggak betah. Oh iya, iya, oke. Simple kan? Bangsa kita nggak mungkin bisa produktif kalau kita nggak sehat. Sedangkan kompetisi kita ini kan udah globalis, global.